Kita lihat penutupan sejumlah tambang nikel di negara-negara lain, ini akhirnya menyita perhatian masyarakat. Apakah ini juga mungkin akan terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat penutupan tambang nikel di negara lain, sejauh ini itu belum ada pengaruhnya kepada pasar nikel. Artinya ini kita akan pantau terus, kalau dalam waktu yang lama itu tentu saja akan ada pengaruhnya. Karena akan mempengaruhi supply dan demand. Nah tetapi untuk di Indonesia kelihatannya ini untuk jangka pendek sampai 3-4 tahun ke depan, ini masih belum ada indikasi akan adanya penutupan tambang nikel. Karena memang biaya produksi Indonesia lebih rendah daripada negara lain. Baik, tapi sejauh ini apakah sudah terlihat dampaknya mungkin lebih banyak permintaan yang ditujukan ke Indonesia? Indonesia sendiri tahun 2023 itu merupakan supplier atau mensupply nikel global sebesar 57%. Ini memang sangat dominan ya. Karena memang banyaknya smelter ataupun tambang yang buka di Indonesia itu akan membanjiri pasar nikel global juga. Dan ini yang dikhawatirkan bisa menyebabkan penurunan harga nikel. Baik, tadi Bapak katakan jika jangka panjang mungkin akan ada efeknya begitu. Berapa lama jangka panjangnya Bapak maksud itu? Kalau kita lihat mungkin sekitar 4 atau 5 tahun ke depan. Kalau ini akan terus terjadi penutupan tambang nikel, tentu saja akan terjadi ketidakseimbangan supply. Dan tentu saja ini akan, dengan sendirinya dia akan mencari titik ekolibrium yang baru. Nah sehingga untuk jangka panjang ini nikel masih tetap bisa diandalkan. Baik, antisipasi seperti apa yang harus kita siapkan? Apabila memang mungkin penutupan ini terjadi terus-menerus di negara-negara lain? Yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama kita harus mencari sumber-sumber baru, cadangan-cadangan nikel yang baru dengan melakukan eksplorasi baik di daerah baru Greenville ataupun di Brownville atau yang sudah ada izinnya. Nah kemudian kita juga harus beroperasi dalam kerangka efisiensi yang tinggi, artinya biaya produksi kita itu harus tetap lebih rendah dari biaya produksi dunia, sehingga kita bisa tetap survive. Mbak, kita tahu di sepanjang 2023 harga nikel LMI ini merosot hingga 45 persen. Apakah ini terkait dengan masalah penutupan pabrik-pabrik nikel di luar negeri? Itu tidak ada kaitan dengan penutupan pabrik, justru penutupan pabrik nikel di luar negeri itu disebabkan karena turunnya harga nikel tersebut, akibat kelebihan suplai di pasar. Nah sehingga pada level tertentu, perusahaan-perusahaan yang di luar negeri tidak bisa melakukan operasi penambangan karena sudah mengalami kerugian. Nah sehingga langkah yang diambil bisa penutupan tambang ataupun bisa penutupan sementara. Nah sehingga mereka melakukan perawatan-perawatan terhadap fasilitas tambang maupun fasilitas pabrik. Nah begitu harga nikel sudah mulai kembali ke level tertentu yang dianggap menguntungkan, mereka juga akan membuka kembali tambang nikelnya. Baik, artinya ada potensi tambang-tambang atau pabrik-pabrik yang ditutup ini akan dibuka kembali? Ya. Baik, kalau keadaan saat ini Bapak boleh jelaskan seperti apa? Apakah benar katanya sedang oversupply dan posisi Indonesia seperti apa? Ya memang saat ini diperkirakan sudah terjadi oversupply. Nah kita bisa lihat dari data-data produksi ya, bahwa Indonesia sendiri itu sudah memproduksi sekitar hampir 2 juta ton nikel. 1,97 kalau tidak salah data yang pastinya. Nah kemudian kebutuhan nikel dunia itu terbatas. Apalagi ditambah dengan penurunan permintaan dari Cina yang tidak sesuai dengan ekspektasi pada awal. Nah sehingga terjadi oversupply sekitar 240 ribu ton nikel. Nah ini yang menyebabkan berpengaruh kepada harga di pasar global. Baik, lalu plan seperti apa di 2024 ini kalau memang permintaan dari Cina masih lemah? Karena kita tahu kondisi perekonomian dari Cina ini belum pulih setelah COVID-19. Yang bisa kita lakukan adalah karena untuk melawan pasar global kita tidak bisa. Karena memang dipengaruhi oleh supply dan demand tadi. Kalau memang ada seperti negara-negara tertentu yang belum kembali pulih ekonominya, tentu permintaan terhadap logam terutama nikel itu akan menurun. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan efisiensi di perusahaan-perusaha tambang kita maupun di pabrik-pabrik smelter yang sudah terbangun. Nah kemudian pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan. Salah satunya adalah dengan melakukan moratorium pembangunan smelter. Apakah ini ditunda sementara sehingga tidak berlanjut kepada oversupply. Karena sekarang ini di Indonesia ini ada beberapa banyak perusahaan-perusahaan yang sedang dalam tahap menyelesaikan konstruksi pembangunan smelternya. Nah kalau ini terjadi selesai dibangun, nah dikhawatirkan ini akan menambah kapasitas supply nikel itu hampir 12 juta ton. Nah ini pasti akan membanjiri pasar global lagi. Nah kemudian ada juga beberapa perusahaan yang sedang dalam perencanaan. Nah dalam perencanaan ini bisa dia dalam sedang melakukan visibilitas tadi atau pengurusan amdal ataupun dalam hal melakukan financial closing untuk mencari pendanaan. Nah mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk di-hold buat sementara. Sehingga kita tidak membanjiri pasar global dengan nikel dari kita. Sekarang kita sudah 57 persen. Baik, tadi Bapak sampaikan moratorium dan juga mungkin di-hold untuk perusahaan-perusahaan yang berusaha mencari pendanaan. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut strateginya moratorium sepanjang apa Pak? Karena kita tahu juga pembangunan smelter-smelter ini otomatis meningkatkan harapan masyarakat juga dengan adanya pemasukan untuk negara yang lebih besar lagi. Dan ketika ini di-hold juga investor-investor luar yang sudah berharap. Apakah ini tadinya tidak akan membuat perspektif negatif? Sebenarnya enggak. Karena untuk smelter atau perusahaan-perusahaan nikel yang imbang smelter tetapi diperkirakan bahwa biaya operasinya itu tinggi. Nah sehingga untuk beroperasi pun dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Contoh misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di greenfield tetapi kapasitas produksi smelternya kecil. Tentu saya biaya operasi dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih besar. Nah ini perlu-perlu menjadi pertimbangan. Nah kemudian pemerintah juga perlu melihat bahwa pendapatan negara baik pajak maupun pendapatan negara bukan pajak, PNBP, itu sangat tergantung kepada harga nikel, pajak penghasilan misalnya. Keuntungan itu ditentukan oleh revenue yang ditentukan juga oleh harga nikel. Kemudian PNBP, royalty misalnya. Itu dihitung juga dari harga nikel yang terjadi. Sehingga apabila produksi besar, harga turun, pendapatan negara juga akan turun. Dibandingkan dengan harga nikel yang tinggi. Nah itu yang perlu menjadi pertimbangan. Artinya ini harus dihitung secara teliti untung ruginya yang mana. Kita tingkatkan produksi tapi pajak juga karena harga turun akan menurun atau dengan harga bagus pajak negara kita akan, pendapatan negara kita akan lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!